Pemirsa merupakan kabar tentang status ketidak pesani jasa SMA milik Oknum Anggota DPRD Sumut berinisial DT. Ini menjadi perhatian serius kelemen dan mahasiswa yang tergabung dalam hal informasi mahasiswa pelayanan rakyat atau Himalaya Sumut. Kepada wartawan Ketua Himalaya Sumut, Banyung Sumantri mengatakan bahwa pihaknya meragukan keapsani jasa SMA milik Oknum Anggota DPRD Sumut inisial DT bukan tanpa sebab. Di salah satu kafe di Kota Medan pada Sabtu 28 Oktober 2023. Bayu Sumantri mengatakan bahwa Oknum Wakil Rakyat dari DPRD Sumut berinisial DT tersebut melaporkan dua kali kehilangan kepada pihak kepolisian dan dua kali meminta keterangan pengganti ijasa yang kepada pihak yayasan perguruan WG Rudol Supratman I Medan, dulunya bernama SMA Swasta Teribukit yang berlamat di jalan Asia Medan. Menurut Bayu dari informasi yang diperolehnya, WDT melaporkan kehilangan ke Proresta Medan dengan nomor SKT LK Garing 6707 Garing B Garing 5 Garing 2013 Garing SPKT Garing Resta Medan tertanggal 11 Mei 2013. Lalu ditindaklanjuti surat keterangan pengganti ijasa yang hilang oleh Yayasan Perguruan WG Rudol Supratman I Medan dengan nomor 4216 Garing SMA WRS 1 Garing 05 Garing 2013. Dimana surat menerangkan telah kehilangan ijasa SMA Swasta Teribukit Medan nomor ijasa 2 C13052 tahun 1976 yang bersangkutan berasal dari SMA Swasta Teribukit Medan dengan nomor induk 1165 pada waktu surat pengganti keterangan pengganti ijasa yang hilang ditanda tangani oleh Amir Hamja dengan cap setempel basah atau biru. Berselang setelah laporan kehilangan 10 tahun lalu, lanjut bayu, informasi yang diperoleh pihaknya pada 2 Agustus 2003. Oknum wakil rakyat DDPRD Sumut kembali membuat laporan kehilangan dengan nomor laporan SKT LK Garing 8939 Garing Romawi 8 Garing 2023 Garing SPKT Garing Resta Bes Medan. Yang kemudian pihak sekolah WRS Pratman I Medan mengeluarkan surat keterangan pengganti ijasa nomor 811 Garing SMA WRS 1 Garing 08 Garing 2023. Pada 3 Agustus 2023 dengan ditanda tangan Kepala SMA WRS Pratman I Amir Hamja dengan setempel basah. Dimana pertimbangan selain laporan kehilangan dari kepolisian juga surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pemohon. Selain dua kali laporan dan dua kali mengeluarkan surat keterangan pengganti ijasa oleh pihak SMA WRS Pratman I, Bayu menelusuri tentang ijasa fakultas ekonomi di salah satu universitas swasta di Medan. Dimana kalau keterangan surat keterangan pengganti ijasa sewaktu di SMA tertulis Daniel Asif alias DT, akan tetapi berbeda dengan ijasa yang menyatakan telah lulus sarjana muda ekonomi jurusan akuntansi pada 22 Mei 1982 dengan nama Daniel Asif. Bayu telah mengkonfirmasi kepada pihak sekolah SMA tentang ijasa tersebut, namun pihak sekolah terkesan tertutup. Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada Dodi Tahir atau DT, membenarkan bahwa ia kehilangan ijasa SMA miliknya. Yang menjelaskan saat kepengurusan surat kehilangan maupun pengajuan kepada pihak sekolah, melampirkan penetapan dari pengadilan Negeri Medan. Selain mengenai nama dari Daniel Asif ke Dodi Tahir, itu dikeluarkan oleh pihak pengadilan Negeri Medan penetapannya, bahwa pihak pengadilan telah menetapkan bahwa Daniel Asif alias DT atau Dodi Tahir adalah orang yang sama atau satu. Kami telah melakukan investigasi langsung ke sekolah WR Supraman 1, bahwa dari hasil investigasi tersebut, semakin menguatkan dugaan kami, oknum anggota DPR di Sumut dengan inisiatya DT menggunakan ijasa palsu. Itu dugaan kita ya. Nah, berangkat dari hal tersebut, kita akan melakukan langkah tidak lanjut, yaitu menyurah ke dinas, kemudian kami akan melanjutkan langkah-langkah yang lebih mendalam, dan kami juga akan melaporkan kalau ada pihak berwenang kaitan dugaan tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan, kita akan melakukan demonstrasi. Artinya kita akan mengusut kasus ini sampai dengan kutas. Ya, jangan sampai lah anggota DPRD Sumut diduduki oleh anggota yang tidak berkomenten. Bang, sejauh ini investigasinya sudah kemana aja nih, Bang? Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita telah melakukan investigasi ke SMA WR Supratman 1. Sekarang saat ini kita juga sudah menyurati dinas terkait. Ya, itu sih proses yang kita lakukan sejauh ini. Hasil dari investigasi itu gimana, Bang? Bukan jelasin, Bang? Hasilnya? Apa kata dari yang Abang kubungi itu? Ya, berdasarkan kunjungan yang telah kami lakukan ke WR Supratman 1, ya kita juga melihat bahwa dari pihak sekolah seolah-olah menghindar. Sehingga kami juga melihat ada yang ditutup-tutup atau ada bangka yang telah ditutupi oleh pihak sekolah. Berarti orang Abang menduga nih dari pihak terkait itu sebatan ya, Bang? Bisa jadi seperti itu dari proses yang kita lakukan. Persifat dugaan atau asursi lah yang menguatkan kita. Karena memang tidak ada yang dilanggar atau tidak ada penggunaan ijajah sepalsu di sini. Apa yang lah sekolah menghindar-hindar dari kami? Dan ini juga yang membuat dugaan kita semakin kuat. Dari berikutnya, webmedia mengunjungi sekolah WR Supratman 1. Langsung dihadapkan oleh Kepala Sekolah WR Supratman 1, Amir Hamja, dan mengatakan, wanggota diperdi sumut Daniel Asif alias Ditahir atau Dodi Tahir merupakan alumni SMA Teribukit WR Supratman 1 Medan tahun 1976 sesuai data dokumen atau arsif di buku Hindu istiswa atau pelajar. Amir pun menepis kabar ketidakabsaan surat keterangan pengganti ijasa yang dimiliki Daniel Asif alias Ditahir. Jadi... Sama-sama, Daniel Asif ini mendatangi kami bahwa mengatakan bahwa ijajahnya hilang dan dimintakan surat keterangan. Jadi... Kami melihat arsif-arsif lama berdasarkan buku Hindu yang lama tahun 1974, 2005, dan 1976 ternyata data-data yang mereka berikan itu sesuai jadi kami minta buatlah laporan ke polisi setelah surat keterangan hilang dari polisi maka kami mau mengeluarkan surat keterangan pengganti ijaja Setelah itu, ini ada namanya alias Ditahir, kan gitu kan Nah, itu berdasarkan surat penetapan dari pengadilan negeri bahwa Daniel Asif itu alias Ditahir adalah orang yang sama kemudian belakangan ini sudah 10 tahun yang lalu surat keterangan pertama yang kami keluarkan ternyata hilang lagi maka kami mengeluarkan surat keterangan yang kedua tapi juga kami mewajibkan untuk lapor polisi dulu setelah ada laporan dari polisi kami membuat surat keterangan yang baru jadi surat keterangan kami keluarkan dua kali sesuai dengan prosedur setiap ada kehilangan perlu lapor polisi untuk kehilangan surat pertama itu ada enggak bertinggalan di sekolah ini, Pak? seharusnya ada karena sudah 10 tahun lalu sudah harus kami bongkar-bongkar lagi lah, kan gitu kan namun Daniel Asif dengan detail itu memang orang yang sama dan pernah sekolah di sini, Pak? ya, karena berdasarkan buku Hindu buku Hindu buku Hindu buku Hindu tahun berapa nih, Pak? ini dia masuk tamat 70 tahun 1976 itu ya, Pak? iya untuk rapornya sendiri memang ada, Pak? tertinggal kan ada rapor gitu? ya ini, semua tertulis ke buku Hindu di buku Hindu ya? di buku Hindu jadi data siswa itu pertinggal sekolah hanya buku Hindu ini di Hindu dari Median Sumatera Utara Amsal Caniago mengabarkan selamat menikmati dan selamat menikmati selamat menikmati